Hai temen-temen aku banyak yang tanya kalau buat empat kali empat katana itu berapa biayanya biayanya sekitar kali ini jadi gini Hai hari spring kita rancang sendiri spring terus shock ah shock saya tidak menggunakan shocknya Innova atau shocknya Vansha Halo temen-temen Hkl 157 ini depan kita ada mobil katana yang baru saja selesai upgrade 4x4 nah ini kan katana kan ada dua versi guys ada yang 4x4nya bawaan pabrik ada yang belum kalau yang udah 4x4 tuh contohnya katana yang dulu punya pak bos baru yang warna merah tapi udah laku dijual nah ini yang contohnya yang 4x4nya belum ini baru saja selesai pengerjaan 4x4nya ini tahun 1996 katana 1996 Hai mobilnya standar-standar memang ini untuk mobil harian Hai tapi biar lebih enak ditambahin 4x4nya buat teman-teman yang tertarik atau ingin upgrade saat tanahnya yang belum 4x4 bisa langsung kontak Hkl 157 untuk kepo berapa harganya atau biaya untuk upgrade 4x4 di mobil katana mobilnya benar-benar bersih mobilnya benar-benar bersih ini baru di cek apakah ada yang bermasalah sebelum dikerahkan ke customer AKR kalau untuk tugas pokoknya sudah selesai membuat 4x4 lagi cuma ini ngecek beberapa komponen biar nanti kalau sampai ke customer tidak mengecewakan ini mesinnya standar ya balis jadi cuman upgrade 4x4nya aja halo halo ini temen-temen karena banyak yang tanya kalau buat 4x4 katana itu berapa biayanya biayanya sekitar berapa ya kurang lebih 12,5 juta karena transfernya udah mahal dan tahu sendiri per 4x4 di Singapura itu sangat mahal sekali tapi jarangnya tetap ada cuma harganya mahal transfer ke situ sudah 7.500.000 kalau di sini tapi asroja saya tidak pakai yang standar lagi tapi kita langsung pasang yang SHD bisa sublin 26 bisa sublin 22 tergantung customer permintaannya yang mana kalau yang lebih ya yang 26 lebih kuat lebih awet begitu baik resumsi mengikuti customer ya ya kita kita lebih belajar permintaan customer seperti apa kita bikin customer ini ini emm tidak buat upload tapi buat harian tapi seperti art roda kita bikinkan SHD ini katana tahun 96 kalangnya dua kali ini spring juga kita udah ganti udah selesai ini udah selesai ini tinggal mincing-mincing aja kita cek-cek apa itu biar sempurna semua cuman sebahannya abang kelima nanti kenapa dia masih pilih nah ini kan projeknya jadi untuk next project ini ini terapes bikinkan terapes kalau di terapes ini ya terus pintu belakang pintu belakang ini ini bagus pintunya nggak apa-apa cuman dia minta yang ee dari jang ee suaran Jepang sana jadi ada biar tambah style-nya bisa sekali kan ini sekali jadi spring kita cek sendiri spring terus shock shock saya tidak menggunakan shocknya Innova atau shocknya Avanza ini menggunakan shocknya apa ini ini shocknya belum saya set apa ini enak 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 kurang 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 emas enak 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 oke makasih berseru nanti buat teman-teman bisa langsung kontak min hkl157 untuk lebih detailnya untuk tadi apa shock yang digunakannya tadi apa terus hal yang lain ini nanti tinggal coba dijalankan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati